Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin Pada video ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Madrid 1967 Adalah film bergenre drama yang dirilis di Spanyol pada tahun 2011 Film ini nyeritain tentang jurnalis tua yang kepincut sama mahasiswi cantik jurnalistik Akhirnya ia pun ngelancarin beberapa kiat untuk bisa dapetin jatah dari mahasiswi tersebut Modus-modus gitu Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa Dan kalau kalian ada request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Gue Aswin, selamat datang di Lini Masa Berlatar pada tahun 1987, terlihat situasi kafe yang tidak terlalu ramai Dan disana terdapat seorang pria tua yang bernama Miguel Dia keliatan cukup sibuk dengan mesin ketiknya karena memang pekerjaannya Miguel adalah seorang jurnalis senior Senior nih bos Gak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik bernama Angela ke kafe tersebut juga Miguel keliatan udah siap karena ternyata mereka berdua udah janjian sebelumnya Gak perlu waktu lama untuk tau dimana keberadaan Miguel Karena mesin tik yang dibawanya Akhirnya Miguel dan Angela pun duduk bersama Disini terlihat Miguel cukup salting Namun dia tetap pengen keliatan cool Sampai akhirnya Miguel pun nunjukin karakternya yang cukupnya yang trik itu Dimana ia ngaku sebagai seorang yang open minded Ia juga bilang ke Angela kalau dia bukan orang yang jijikan Hal itu ia buktikan pas Angela minum lemon tea yang barusan dia pesen Miguel langsung ngambil tehnya gitu aja Dan minum tepat di bagian yang sama Ini sih bukan jijian Tapi modus Angela pasti ngerasa rada ilfil sama orang tua bangka so iye itu Tapi karena dia perlu wawancara Miguel Demi skripsi yang udah di depan mata Angela pun akhirnya legowo gitu aja sama Miguel Jadi budak dosen Mereka pun akhirnya mulai ngebahas tentang jurnalistik Dan pas itu Angela minta tolong ke Miguel Untuk meriksa hasil ketikannya Miguel pun akhirnya ngecek tulisan itu bak seorang yang profesional Dan akhirnya ia pun mulai ngasih beberapa kritik Dan masukan kepada Angela Miguel pun meminta Angela duduk di sampingnya Dengan alasan kafe terlalu berisik Angela pun tanpa curiga langsung ngikutin kemauan Miguel tersebut Menurut Miguel tulisan Angela itu terlalu kaku Dia juga nyuruh Angela bikin tulisan yang sesuai dengan gayanya sendiri Hal itu pun cukup masuk akal melihat tulisan Angela yang terlalu panjang tersebut Dan gak lama setelah itu Datanglah seorang wanita parubaya yang mintain tanda tangannya Miguel Karena Miguel ini seorang jurnalis yang cukup terkenal di Korang Madrid pada kala itu Setelah kejadian itu Miguel pun jadi semakin kepedean Dan akhirnya ia pun main nyosor aja untuk nyuntangan Angela Waduh Gak cuma itu si kakek Barbar ini pun ngajak Angela untuk melanjutin urusannya di apartemen aja Ini sih bahaya ya Awalnya dia terang-terangan pengen lebih kenal jauh tentang kepribadian Angela Tapi Angela malah keliatan makin canggung Dan akhirnya Miguel pun bilang kalau mereka cuma bakalan fokus ke urusan jurnalistiknya aja Katanya Singkat cerita Miguel pun akhirnya berhasil ngajak Angela untuk main ke apartemen milik temennya yang bernama Louis Disana terlihat apartemen itu sepi karena Louis yang seorang pelukis itu sedang pergi untuk berlibur Miguel pun memulai rencana bulusnya dengan ngajak Angela untuk minum bareng Dan setelah itu ia pun minta Angela untuk ngelepasin semua bajunya Hal yang kurang sopan ini berani ia lakukan Karena menurut Miguel ilmu yang nanti akan Angela dapetin itu bener-bener mahal dan berharga Miguel juga berjanji kalau dia gak bakal minta esek-esek Dan cuma pengen memandang tubuh indah dari Angela aja Masa sih pak Angela pun akhirnya keliatan kecewa dan menuju ke pintu keluar Sedangkan Miguel akhirnya termenung karena kayaknya dia terlalu kecepetan Dan baru aja kehilangan target yang super cantik dan nyaris sempurna itu Gak lama setelah itu Angela pun balik Dan keliatan prosesi membuka baju itu udah berjalan setengah Miguel pun akhirnya ngerespon itu dengan seneng dan ia mulai ngegambar-ngegambar random di badan Angela Karena Miguel memang bukan lulusan seni Jadi gambarannya pun ambur adul dan akhirnya tubuh Angela menjadi kotor Angela akhirnya memutusin buat pergi dari sana untuk mandi Miguel pun akhirnya penasaran dan nyusul ke sana untuk ngeliatin pemandangan yang sangat indah itu Dan akhirnya Miguel semakin berani untuk kurang aja dengan ngebuka pakaiannya dan ikut join dalam prosesi pemandian itu Aduh Memang ini yang dinamakan botuna Angela pun makin gak nyaman dan berniat ninggalin Miguel mandi sendirian Tapi sayang ternyata dia gak bisa keluar Karena pintu kamar mandi itu sudah terkunci Angela pun berusaha untuk ngebukanya Namun sayang perjuangannya itu tidak membuahkan hasil Miguel pun akhirnya turun tangan dan berusaha ngebuka pintu kamar mandi itu Dan karena tetap gak bisa kebuka Angela pun akhirnya ngomel dan nyalain Miguel yang iseng ngunci pintu itu Ia pun ngaku salah biar masalahnya gak melebar Tapi Angela malah makin ribut dengan teriak-teriak ke ventilasi untuk meminta tolong Awalnya Miguel gak seneng dengan hal itu dan nyuruh Angela untuk berhenti Tapi Miguel keinget istrinya di rumah Ia pun takut kalau istrinya ngelapor Miguel menghilang dan ditemuin di kamar mandi Akhirnya Miguel sekarang turun tangan dan ikut minta bantuan tetangga lewat ventilasi Karena tidak kunjung mendapatkan bantuan Miguel pun berpendapat kalau para tetangga lagi pada liburan Mengingat hari itu adalah akhir pekan Akhirnya Miguel pun berusaha untuk mencairkan suasana Dengan membuka sebuah obrolan Dan ia pun jadi tahu kalau Angela ini merupakan adik dari gebetannya di masa lalu Angela juga akhirnya bercerita jika kakaknya dulu juga menyukai Miguel Namun kala itu Miguel terlalu berlebihan dan ambisius Yang membuat sang kakak menjadi ilfil terhadapnya Waktu pun berlalu dan mereka masih terjebak di sana Si Miguel memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Angela Ia pun berharap Angela bisa memberikan jatah yang tak akan terlupakan itu Karena berfikiran jika ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut Manu kakal Keesokan harinya mereka pun terbangun dengan pintu yang masih terkunci Saat itu Miguel akhirnya mengatakan Jika ia baru sadar jika dirinya sangatlah menyebalkan Gak cuma itu aja fisiknya juga udah gak menarik sama sekali Angela pun akhirnya ngerasa kesel bercampur dengan kasihan Dan ia pun dengan yakin mematikan lampu untuk mengajak Miguel Ngelakuin pergenjotan duniawi Waduh Setelah selesai dengan urusan nafsu lendirnya Kini mereka mulai membahas nafsu makannya Dimana Angela dan Miguel kini mulai merasa lapar Mengingat mereka belum menyentuh makanan sama sekali dari kemarin Karena rasa lapar bercampur dengan pengap dari kamar mandi itu Angela pun jadi ngerasa bad mood dan mulai ngedumel sendirian Ia lalu kembali berusaha meminta tolong dari ventilasi Namun lagi-lagi tak ada hasil yang ia dapatkan Miguel pun memiliki pandangan lain Dimana rasa lapar mereka itu dapat terhalihkan Ia pun mengambil sebuah bingkai yang ada disana dan berimajinasi sedang menonton TV Hal ini pun sukses mengembalikan mood dari Angela Dan Miguel pun menceritakan alur film sesuai dengan imajinasinya Tak lama setelah itu terdengar suara dari kamar mandi sebelah Yang menandakan tetangga mereka sudah pulang Miguel pun meminta tetangga itu untuk menghubungi Louis Untuk mengeluarkannya dari kamar mandi Dan akhirnya kedua orang itu pun kembali optimis untuk bisa keluar dari sana Tak lama kemudian Louis pun datang dan membukakan pintunya Angela yang canggung pun langsung keluar dari sana Ia pun memakai baju dan pergi dari situ tanpa kata-kata Louis selalu membereskan barang-barang dan menemukan kacamata milik Angela Louis pun memberikannya kepada Miguel Namun Miguel terlihat sudah tak peduli lagi Film pun berakhir saat Miguel melihat jurnal lain milik Angela Yang berisi tulisan miliknya yang sudah sangat lama Hal ini menjelaskan ternyata Angela merupakan salah satu dari pengagum berat dari Miguel Sekini pipiu dengan fans Itu dia tadi alut cerita film yang berjudul Madrid 1987 Dimana kisah dari Miguel membuktikan jika rejeki memang gak akan kemana Karena meskipun Miguel gagal dapetin kakaknya Tapi seenggaknya dia udah ngedapetin jatah dari Angela yang super duper cantik Itulah perjalanan dari Botuna Gua Swin, ending yang sangat sopan Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian gak ketinggalan video perginjotan selanjutnya Salam Asas, Mata-Mata Terima kasih telah menonton!